Hai guys, selamat datang kembali di cerah kesan kalian Bagaimana di tanggal 14 ini kalian udah nyoblos? Udah menentukan nih mau nyoblos siapa? Video ini mungkin di upload saat tanggal 14 ya Kalian gimana? Udah yakin? Udah mantep tadi waktu nyoblos? Apa jangan-jangan malah golput? Jangan ya, kalau bisa gunakan hak suara kalian ya Takutnya disalah gunakan ya Oke, biar kita relax dulu habis coblosan Di dadegang mari kita lihat beberapa meme politik Yang sudah saya rangkum dari beberapa sumber Ancah, so-soan banget Sebelum itu jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Stephen Yang di follow semua akun sosmed gue Kita langsung masuk ke pembahasannya Dan let's go! Emang lu nyoblos TPS mana RW sebelah? Lu nyoblos tanggal 13? Hah? Kenapa? Muhammadiyah? Waduh, 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 waduh Apa jangan-jangan surat suara yang kemarin udah kecoblos duluan di luar negeri Muhammadiyah juga ya? Jangan-jangan ya Jadi bukan salahnya mencurangi dan dicurangi tuh Itu cuma masalah beda keyakinan aja ya temen-temen ya Udah lama nggak nonton dokumenter Nonton Dirty Food Tapi sebelahnya Family Guy bawa stumble gas nih Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Mungkin karena saking membosankannya ya Gue akuin memang film dokumenter Dirty Food nih Ngantuk ke temen-temen ya Ngantuk berat ya Gue aja maksain untuk nonton sampe abis ya Demi bisa merangkum videonya kemarin Gitu ya Orang-orang pada nggak apa sih kalo si videonya fitnah Tinggal dibantah pake data sama fakta yang lu punya selesai Nggak videonya nggak fitnah Videonya nggak fitnah Tapi maksudnya Bukan sesuatu yang Yang videonya bisa dijadikan patokan juga ya Ya itu gue juga mau komentari Kenapa Dirty Food kan Ngomentari tentang Kecurangan pemilu Tapi Berapa ratus ribu surat suara yang udah kecoblos duluan di luar negeri Kok nggak dimasukin ya maksudnya? Jadi seolah-olah ini pesenan untuk memojokan 02 Temen-temen ya Waduh Hasil karya kerja kelompok paslon 1 dan 3 Tiap masa tenang pemilu ada aja dramanya Dulu seksi killer Seorang Dirty Food Makanya itu Kenapa waktu di masa tenang gitu loh Sekarang jadi saya bertanya-tanya ini Sebenarnya sutradaranya nih ada pemikiran apa Dan saya yakin pasti ada orang besar Ada ikan kakap yang lebih besar di belakang sutradaranya Kalo cuma sutradara biasa dia kan nggak akan berani bikin kayak ginian Pasti ada sesuatu yang udah memesan Ini pesanan temen-temen Percaya deh sama gue Akhirnya pesanan sudah siap Mari kita bagikan kepada banyak orang Serem-serem-serem Jakarta, oh ini JIS, GBK Ya tiap stadium Tiap stadium malah kosong ya Isinya biru-biru-biru-biru ya Ya tapi menurut gue acara kampanye paling sukses Masih dipegang oleh Pak Ahok ya Di gerakan 212-nya ya Maksudnya dia tanpa mengumpulkan loh ya Tanpa kayak mengajak untuk datang gitu Tapi tiba-tiba udah banyak orang yang demi Pak Ahok Demi memperingati Pak Ahok Udah datang dan acaranya berkali-kali gitu loh Memang loyalis Pak Ahok ini keren sih Pak Ahok bisa mengumpulin loyalis sebanyak itu keren ya Memang Desa Ahok itu memang acara yang menurut gue Memang inspirasi desa Anis kayaknya ya Jadi desanya sampai masuk penjara loh temen-temen Serem tuh memang Aduh Berangkat pelantikan KPPS Anjing pulang-pulang bawa Harley Bisa gitu ya Nanti udah selesai pemilu langsung ditarilising lagi Apa gimana ini temen-temen Aduh Berlalu lupa dengan pajak Makanya jangan cengar-cengir mulu Anda Wow Pajaknya ini yang bahaya ya Kecuali Anda Anaknya Bapaknya Mario Dandi Gak apa-apa ya Mengangkangi pajak ya Nonton dokumenter Dirty Food Ternyata gak hanya capres aja yang dikulitin Tapi secara struktural sistem politik yang kita punya masih ambruk Ya memang Pengawasan desa yang minim juga jadi celana Nah itu loh Banyak di kepala desa nih yang malah digunakan oleh orang-orang yang di atas Untuk mendulang suara Nah Apalagi ya sekarang kepala desa katanya Udah di ACC tuh untuk menjabat 16 tahun Bayangin loh Lu waktu di desa Ngeliat program di desa lu emang Sejauh apa sih Bangun stadion internasional kan enggak gitu loh Paling perbaikan jalan Terus Bangun jembatan Yang itu juga Bahan-bahan materialnya gak begitu bagus Kenapa Harus 16 tahun gitu loh Urgensinya apa Presiden mungkin masih urgensi Karena Untuk menyelesaikan program yang dia punya Memang gue rasa 5 tahun itu memang gak cukup ya 2 periode lah minimal 1 presiden Nah ini kepala desa 16 tahun cok Lebih banyak ya Lebih panjang jabatannya daripada presiden Apa programnya emang Orang ngurus apa-apa aja Masih diminta fotokopi KTP Di jaman yang serba AI ini Kepala desa masih minta fotokopi KTP What the hell gitu loh maksudnya teman-teman Itu Makanya saya juga takut kenapa Pak Imin Cak Imin punya program dana desa Dinaikin jadi 5M Berdesa Waduh ladang basah Pak Menurut gue itu kurang Menurut gue kurang cocok itu Ladang Ladang basah Kecuali pengawasannya sudah sangat ketat ya Nah ini jangan nih Rawan Rawan korupsi Lihat kepala desa tuh Abis menjabat Wah langsung mobilnya ganti ya Yang awalnya kemana-mana Dia belusukan pake Supra Waktu menjabat Tiba-tiba Supranya Supramobil ya Suprasport Empat waktu kakaian Dapat masyarakat desa Yang cerita pembagian bantuan Belte bansosnya Cherry baking Untuk keluarga Kades Orang masnya Itu yang saya tidak suka teman-teman Apalagi pembangunan infrastruktur jalan Irigasi Gapura Sudah pasti dikuasain lingkaran Kades Makanya 16 tahun berkuasa Abis itu udah selesai Langsung dilanjutin sama anaknya Jadi yang dinasti politik Sebenernya bukan yang di atas Tapi yang di bawah Lucu memang Ngapain sih Nggak DPR juga ngapain Nge-ACC sih Ada agenda apa gitu loh Untuk DPR mau ACC DPRD tinggal 2 nih Kayaknya yang ACC Ya mungkin ya isinya Karena kerabat lagi Kerabat lagi Nggak heran lah What the hell Ini ngapain Ngapain ada Bajak laut bis ya Bajak lautnya Kaido Ngapain pada kumpul-kumpul Di sini nih Ini mereka para Gifter ya teman-teman ya Mereka abis makan Buah iblis smile Terus gagal Jadinya gini Manusia setengah banteng Setengah orang ya Sekarang gue membacain komen Yang agak kurek Komennya adalah Golput dari tahun 1994 Anjing golput dari 1994 Golput is not something That you should be proud of Sayangnya kebanyakan Orang-orang yang gue temuin Yang mereka memang Biasanya golput Mereka adalah orang-orang Yang paling sering komplit Kalau lo golput Lo otomatis kehilangan Hak untuk berkritik Mengenai pemerintahan Yang sedang duduk Intinya lo kalau golput Ya kalau golput Nggak boleh kritik teman-teman Soalnya anda tidak ikut Menentukan siapa pemimpinnya ya Aduh masalahnya Tapi gila 2024 ini Anjirlah Kenapa pemimpinnya Jujur nih Ini Pemilu yang Gimana ya teman-teman ya Agak pusing sebenarnya Pemilu kali ini ya Kita selain memilih presiden Kita juga memilih oligarki Di belakangnya Yang satu Suryapalo Yang satu Pak Jokowi Yang satu PDIP Susah Dibilang memilih Yang terbaik dari yang terburuk Juga ya Ya kalau bisa Ada yang terbaik lah Gak usah ada yang terbaik dari Terburuk gitu loh Saking susahnya ya Sampai orang-orang Bikin kalimat kayak gitu ya Pemilu hanya menyelamatkan Yang terburuknya paling sedikit Mudorotnya paling sedikit Saking Buruknya pemilu kali ini kali ya Sampai orang-orang hopeless ya Yang pertama Kedua Kalau lo golput Kebanyakan Keluar lo akan dipakai Untuk memilih sesuatu yang Lo gak ada hak untuk Menolak gitu Ini waktunya kalian Untuk bersuara Membangun bangsa bersama Dan membantu Untuk menentukan Pilihan negara ini Mau kemana Jangan lupa dateng ke TPS Tanggal 14 Februari 2024 Khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta W7 nomor 1 Gaya kartas Mita Oh dia Dia nyapres coba Dia nyapres coba Ini jangan lupa ya Sekalian Niklanin lah ya Mbak-mbak yang mirip Mbak Najwa ini ya Bisa dicoblos lah ya Untuk Jaksel ya Ratna, Mustika, Arum, Kartas, Mita Semoga berkala mbak ya Kenapa golput? Karena tidak ada yang pantas Untuk dipilih itu Maksud gue Golput tapi Coblos semua lah Itu masih mending Mending golput tapi Dicoblos semua temen-temen Makan malam bersama bapak Gimana Mbak Irina dan Mas Kesel Ya udah Biasa kan Bapak saya Makan malam bersama bapak Ya itulah Ya susahnya gitu ya Temen-temen ya Kalau satu keluarga Pada bermain Di panggung politik Semua ya Makan malam Keluarga biasa aja Udah kayak Orang-orang ngiranya Pasti ada agenda sesuatu Gue bilang sih Memang kurang Secara etis Itu gak enak sih Kalau satu keluarga itu Kayak nyalon semua Keluarga Haritano tuh Gitu juga tuh Istrinya anaknya Pada nyalon semua Ya gak apa-apa Maksudnya Ya memang Di negeri demokrasi Siapapun Gak apa-apa Berhak nyalon Satu keluarga lu Bawa nenek lu Kakek lu Juga gak apa-apa Cuma secara Dilihat secara etis Kayak Ini satu keluarga Kemaruk apa Gimana gitu loh Cuma kayak gitu aja ya Jadinya ya gini Cuma acara makan malam Bersama aja Udah dikira kayak Ada agenda tertentu ya Agenda politik tertentu Gimana 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 Si Ahok Durjana Gila Tujuh juta orang Bisa gak Jis Dan GBK Pendukung Anies Dan Prabowo Mengumpulkan Tujuh juta orang Di Monas Hayo Tanpa iming-iming Datang Dengan Bayaran Kalau yang di Jis Dan juga di GBK Kan ada yang bilang Katanya Karena dikasih uang Dikasih apa Ini tujuh juta orang Datang dengan sendirinya Ikhlas Dari daerah-daerah tertentu Transportasi sendiri Naik kereta Demi Pak Ahok Hebat memang Pak Ahok ya Lagu-lagunya juga masih Berputar-berputar ya Di kepala ya Yang orang-orang lupa Yang orang-orang Kan katanya ada teori Kuda Kalau Pak Ahok itu Kuda putihnya Pak Jokowi ya Dilepaskan untuk Menghalau Biar 01 dan 03 Yang akan bertemu Ya jadi seolah-olah Pak Ahok itu sebenarnya Ada di kubunya Pak Jokowi Alias di 02 Tapi yang orang-orang lupa Bahwa dulu yang mendesak Untuk Pak Ahok Masuk penjara Salah satunya adalah Pak Prabowo Yang hadir juga Di acara itu Di acara Mendesak Ahok ya Bahkan yang melaporkan Waktu itu adalah Wakil ketua umumnya Gerindra Saya lupa namanya Seingat saya ya Waktu itu salah satu Yang melaporkan Ahok itu Wakil ketua umumnya Gerindra Jadi Yang orang-orang lupa itu cuy Jadi sekarang kan Katanya kan ya Pak Ahok ada di Kubu 02 Kuda Putih Jokowi Dan sebagainya Ya yang orang-orang lupa Pak Ahok gak akan Memaafkan gitu aja cuy Apa yang Pak Prabowo Lakukan ke Pak Ahok Ya begitulah politik Yaudah lah guys Terima kasih yang udah nonton video ini Mimnya sedikit Malah banyak curahan hati Saya ya teman-teman Ya begitulah Kita-kita mulai di besok hari Selamat yang udah nyoblos Kita doakan Pemilu kali ini Lebih slow Lebih adem Gak ada huduh hara ya Jangan seperti Sekumpulan Gerbau yang dicocok Hidungnya ya Liar Mending kita Manusia yang punya ada Punya hati kaya Sewajarnya aja lah Yang kaya juga mereka Oke Bye bye Love you Terima kasih telah menonton video ini